Sebelum masif dan selektif seperti sekarang, proyek naturalisasi pemain keturunan sudah dimulai sejak periode awal 2010 yang lalu. Sejelang SEA Games 2011 di Jakarta, Timnas Indonesia pernah menyeleksi banyak pemain keturunan buat proyeksi Timnas Indonesia U23. Terdapat banyak nama-nama keturunan yang sempat diseleksi ketika itu, seperti Diego Michels, Ruben Warbanaran, Stefano Lillipali, Joy Suk, Jorny The Cat, James Zaidan, Andre Bitar, hingga Vincent Partosubroto. Namun, dari sekian banyak nama, hanya Diego Michels yang kala itu masuk ke SEA Games 2011. Kini, Michels dan Stefano Lillipali lah, pemain yang masih bertahan di sepak bola nasional. Sisanya, nama-nama tersebut hilang dari peredaran.